Berlanjut pada saat Sip yang menandatangani cela di Labda Pire. Ia pun membawa gitar di jalanan Bangkok. Rosni merasakan kehadiran Sip di sekitarnya sementara Sip membayangkan sedang berdansa dengan Rosni dan ia pun terus bernyanyi dengan nyaring. Rosni datang mencarinya namun ternyata Sip sudah pergi. Simran datang ke rumah Durga dan berteriak bahwa Rosni masih belum menyelamatkan anaknya. Durga berkata ia telah menghancurkan hidup Sip dengan kontranya. Simran menjawab bahwa Durga masih saja sombong bahkan saat kehilangan uangnya. Terus berteriak bahwa Rosni sekali lagi telah menghancurkan kehidupan anaknya dan pergi ke Bangkok. Na'ani pun terkejut saat mengetahui bahwa Rosni pergi ke Bangkok. Di lain sisi Raj datang ke kamar Sip. Mereka membicarakan mengenai Rosni. Sip berkata bahwa ia akan mencoba untuk menemukannya dengan sebuah harapan baru. Bel pintu rumah Durga berdering. Na'ani meminta Pratima untuk membuka pintu. Na'ani menerima sepucuk surat dari Sip untuk Rosni di dalamnya dan menyembunyikannya di lemari. Pratima bertanya pada Na'ani bagaimana suami istri yang saling mencintai saling menjauh dalam waktu yang lama. Na'ani berdoa kepada Tuhan mempersatukan Sip dan Rosni kembali. Durga sedang bertemu dengan pengacaranya dan berkata bahwa ia akan menginformasikan kepada Rosni. Saat bepergian dengan mobil, Durga mengira Sip seharusnya tak tahu bahwa Rosni sedang berada di Bangkok bersama dengan Yas Meherah. Rosni mulai syuting untuk saluran televisi. Yas menatapnya. Rosni berkata padanya bahwa ia telah mengambil alih hidupnya dalam rentang waktu yang singkat dan ia pun lebih dari istrinya sekarang. Gitu Yas pergi, Rosni pun mulai mengenang saat bagaimana ia datang ke Bangkok dan bertemu dengan Yas yang merawatnya. Rosni pun berfikir bahwa Yas telah mengeluarkannya dari kesedihan dan membuatnya tak mengingat Sip. Di lain waktu, Raj meminta Sip untuk menunggu sampai rentang waktu petang dan karyawan mereka akan membawa info terbaru mengenai Rosni. Pada saat itu Rosni tampil di televisi namun Sip tak melihatnya. Simran dengan marah berjalan ke kabin Sip. Sip menyuruhnya untuk duduk terlebih dahulu. Simran berteriak dan berkata bahwa perusahaan ini bukan hanya miliknya namun juga milik Rajvir. Ia juga bertanya bagaimana bisa ia menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya. Raj datang dan bertanya mengapa ia berteriak karena seluruh staf mendengarkannya. Simran berkata bahwa stafnya tahu bagaimana Sip menyianyikan uang hasil jerih payah mereka dan menyewa seorang detektif untuk menemukan Rosni. Berlanjut pada saat Sip yang menanda tangani cela di Labda Pire.